Subscribe to my channel Keep me waiting Halo warga sipil Selamat datang kembali di Gamerin Nah sekarang kita akan bermain sebuah game yang menceritakan tentang kehidupan di bumi yang udah memasuki puncaknya global warming atau pemanasan global ya nama gamenya adalah Submerge Heightened Deep ya ini kita langsung akan memulai gamenya ya tanpa bahasa-bahasa para warga sipil oke kita langsung mulai saja gamenya oke guys kita pilih new game oke ini dia gamenya ya bagi teman-teman perlu diketahui bahwasannya global warming itu setiap tahun ya bumi kita ini mengalami kenaikan suhu jadi teman-teman harus menjaga bumi ini bersama-sama nah disini menggambarkan ya di game ini menggambarkan mana ini belum keluar nah ini ceritanya tentang katak dan adik kakak dan adik ya kakak beradik kakak beradik kakak beradik ya itulah nah ini kotanya itu tenggelam ya di dalam sebuah seperti lautan begitu ya karena pemanasan global ini membuat es di utara itu mencair begitulah ya kira-kira ya ini sebuah dystopian kota yang ya tidak nyata ini guys cuman ini hanya sekedar gambaran saja ya ini dia berada di sebuah kota yang hampir sepenuhnya tenggelam ya karena global warming sudah mencapai puncaknya ini apa teman-teman ya tanaman hitam oke segedar informasi ini karakter utamanya yang perempuan ya namanya Miku dan nama lengkapnya adalah maukah kau jadi Miku maukah kau jadi milikku gitu ya oke kita langsung skip saja sepertinya apakah bisa oh iya bisa kita skip press B itu skip black plant everywhere look around oke ini jadi itu ada ya itu dari sang adik entah itu adik atau kakak ya itu memanggil namanya Miku gitu nah ini black plant oke black plant ya jadi ada tanaman hitam entah ini tanaman hitamnya ngapain ya jadi ada disini gitu press A oh ini sepertinya apa ya semacam generator atau apa apa guys ini guys ini sepertinya dia ini si Miku ini terkena semacam virus atau apa gitu ya guys yang menyebabkan sebagian tangannya itu jadi seperti tanaman guys dan ini sedang berusaha membuka ya lepas guys ini seperti di segel gitu ya oh mungkin ini maksudnya adalah penggunaan energi ya untuk menyelatkan mesin-mesin yang ada disitu ya ada tadi ada memutar piringan hitam dan lain sebagainya kita take home itu logonya di bawah kayak itu ya kayak avatar avatar itu yang yang para pengendali apa pengendali elemen di pocok kiri eh pocok kiri pocok kanan bawah itu teman-teman logonya kayak avatar logo suku air ya benar teman-teman ini energi kehidupan ya jadi baiklah disini saya akan buat cerita teman-teman disini ceritanya ya entah itu benar atau tidak ya ini versi saya jadi tanaman itu mulai menghitam ya mulai layu mulai kacau gitu karena energi kehidupan itu jadi dipakai ya untuk mesin-mesin dan lain sebagainya nah disini nah itu dia tadi apa ya sepertinya tangannya itu terkena virus atau apa dari black black plants itu sepertinya seperti itu guys jadi ketika dia mengikuti apa namanya menyentuh dia menyentuh energi itu semacam bola energi itu tangannya itu bunga-bunganya menjadi mekar ya guys ini kurang tahu juga ya persisnya gimana mungkin teman-teman kalau ada yang tahu ceritanya persisnya gimana bisa tulis di kolom komentar ya oke kita menunjukkan perjalanan guys disini kita akan naik perahu oke tadi padahal kita sudah sampai ya ini kenapa harus ada movie-nya lagi gitu skip saja guys oke kita akan berjalan menuju tuh direksinya ya lihat guys ini hampir semuanya air ya sudah tertutupi dengan air dan seperti itu kita akan pergi ke sebuah gedung yang sangat unik itu guys oke ini gak bisa dipercepat ya lambat banget guys itu masih lambat ini gak apa-apalah eh oh ini kita tarik guys kita tarik jembatan atau apakah ini oke jadi semacam tangga ya oke kita belokkan oke ini ombaknya terasa banget guys ya ombaknya terasa banget ketika kita pegang joystick ini jadi mungkin kalau teman-teman memainkannya menggunakan mouse dan keyboard mungkin tidak merasakan getaran-getarannya ya kalau di disini kan ada kita terus sedih dulu empatnya ini oh ini ada apa ini item ya oke ada bunyi-bunyi lalar lalat lalat lalar open journal slide ini jurnalnya oh ya kita skip aja kita akan menelusuri tempat ini B adalah melihat peta oh ini London Hall public oke library ini perbestakannya guys jadi ini tadi perasaan hitam hitam terbakar gitu jadi ketika si Miku ini mendekat berubah warna langsung berubah warna lalu kita naik begitu juga yang lainnya sepertinya sama ketika kita dekati ya kan ini berubah disini ada item lagi diary dan ini menggunakan bahasa yang asing ya bahasa aneh jadi ini bagus ya developernya bisa membuat bahasa tersendiri dan si Miku ini karakter yang sepertinya di game ini gak bisa itu ya gak bisa terbunuh ya guys ya nah ini gamenya berbasik penelusuran guys berbasik penelusuran dan misinya tentu sudah dilihat dari awal adalah untuk menyelamatkan kehidupan di bumi ini ya guys ya oke disitu gak ada apa-apa guys kita langsung naik aja mentok ya tadi jalannya disitu ini gimana bakal oh kita naik guys oke ini sangat apik coba turun dulu oh mentok disini oh kita bisa ke samping guys oke ini sangat lihai dalam memancat sepertinya ke bawah oke ini ada apa oh ini hanya item disini guys jadi sepertinya kita naik lagi harus naik lagi dan kita masuk ke sana ya samping oke turun baiklah apa apa yang bisa kita dapatkan disini disini gak ada apa-apa oh itu ada item sepertinya guys oke oke kita coba nyebrang dulu ada item lagi ini diary ya sama seperti yang sebelumnya guys ada 56 kita baru mendapatkan 2 oke kita naik oke ini naiknya lambat banget guys tapi ketika turun langsung merosot gitu aja ya seperti kehidupan kita ketika kita mencoba untuk menaik kita mencoba untuk menaikkan kualitas dari kita ini kadang-kadang dengan mudahnya kita ditatuhkan ini sepertinya naik tangga oke oh ini dia guys sama seperti yang sebelumnya oke kita mengambil ini generator oke jadi misinya seperti ini ya guys misinya mengumpulkan energi-energi ya semacam energi kehidupan ya kalau yang saya tangkap seperti itu guys kita mengumpulkan semacam energi kehidupan untuk membangkitkan tanaman-tanaman yang tadinya hitam itu oh ini mentok sini yang tanaman-tanaman tanaman-tanaman yang tadinya hitam itu menjadi bangkit ya kita turun taruh taruh sini guys oke ini sangat mempermudah ya teman-teman jadi banyak orang-orang yang menggunakan tadi energi tadi ini untuk apa ya kayak tadi gambarannya semacam jam gitu ya tadi ya di atas itu intinya kita banyak menggunakan energi energi bumi ini untuk menyalakan berbagai hal yang apa ya sebenarnya sebenarnya itu tidak perlu ya membuang-buang energi kita sangat sering membuang-buang energi guys ya baik itu baik itu gue maupun kalian ya mungkin sama-sama ya sama-sama ya mau bagaimana lagi gitu kan tapi usahakan teman-teman untuk menggunakan seperlunya menggunakan energi seperlunya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global oke dan ini kita taruh di disitu guys dan ini suara musiknya tambah kenceng guys disini gak tahu apakah kita harus mungkin itu semakin lama semakin kenceng dan mungkin bisa gagal ya ini kurang tahu juga jadi musik yang musik yang kita dengar itu seperti itu wah ini ada ada semacam kotak ya ada semacam kotak entah itu kotak apa seperti kandang apakah oh itu tadi kayaknya yang itu ya yang tempat menyimpan bola energi ini dan ini logonya sangat persis ya sangat persis sama bahkan terlihat terlihat sama sekilas terlihat sama seperti yang ada di avatar avatar yang bender itu ya yang pengendali pengendali elemen oke ini akan membangkitkan kota jadi yang ingin cita-citanya menganggitkan kota kita lihat disini our history our history all ini item-itemnya menggunakan itu ya unik ya seperti huruf-huruf kuno mungkin itu di masa depan akan ada perkembangan ada perkembangan huruf lagi ya seperti mengetahui ini gimana ceritanya sedangkan teman-teman yang tahu persis ceritanya bisa ditulis di kolom komentar ya oke oke sepertinya kita oke teleskop look around with telescope to add location oh kita bisa menambahkan lokasi guys ini yang tadi ya lalu gimana cara menambahkan lokasinya apakah ada yang lain oh ini ada anak panah oke oh kita sudah menambah lokasi baru guys menambahkan teleskop apakah kita bisa mengambil jalan pintas seperti yang ini the dome oke sepertinya ketika lokasi baru itu kita harus ini ya kita harus menggunakan perahu seperti awal tadi ya guys ya tadi dimana guys lokasinya coba kita lihat lagi pakai teleskop tadi lokasinya sebelum mana kok hilang sepertinya tadi yang disini ya guys sebenarnya tadi lokasi yang ini mana lokasinya tadi oh ini ada anak panahnya oke kita tinggal lurus guys sepertinya ini lokasi yang sudah kita tandai ya ini ombaknya semakin sulit guys loh loh apakah kita jungkel eh jungkel apakah kita terjungkel ya ini sepertinya tadi lokasinya guys oh itu ada lumba-lumba dan itu tadi ada logo E oke oh kita bisa mengumpulkan ini ya creature makhluk-makhluk ini bisa kita kumpulkan ternyata bisa di koleksi oh ini dia tempatnya guys oh sekarang kiliran yang cowo guys ini sepertinya sama seperti yang tadi menelusuri ya coba kita ke bawah dulu barangkali ada sesuatu yang penting guys disini mentok guys guys nyangkut nyangkut ternyata sama disini mentok jadi memang harus ke atas kita mengikuti ini ya guys yang mengikuti sepertinya petunjuk-petunjuknya ini yang warna hijau ini guys kita harus mengikuti ini guys kita bisa naik oke ini sangat mahir guys parkur oke oke mulai luncur terima ini ya game ini menarik guys ya dari jalan ceritanya ini lumayan menarik ya guys walaupun ya terkesan sangat sederhana begitu jadi ini game untuk mengedukasi ya guys ya mengedukasi teman-teman ya atas dampak dari pemanasan global seperti itu ya teman-teman ya dan ini kalau teman-teman yang apa suka game aksi itu sepertinya kurang cocok untuk memainkan game seperti ini ya karena ini game seperti ini game survival ya game penelusuran semacam ini biasanya kurang begitu digemari oleh teman-teman oleh teman-teman yang ini ya yang biasa memainkan game-game yang seru ya yang berbasis taktikal ataupun action gitu ya lihat ini ada kota ya guys ya kota yang tenggelam ini bagus ketika kita coba jadikan thumbnail sepertinya guys ya oke lanjut sini ini dimanakah letak energi yang kita cari ini sepertinya kita tidak mendapatkan energi ya guys ya disini ya karena disini tidak ada tanaman teman-teman yang itu tidak ada black plans disini ya mungkin segitu saja guys Oh ini ini seperti Munera Eiffel guys ya mungkin segitu saja guys ya bagi teman-teman yang tertarik dengan game yang sepertinya silahkan di download ya silahkan di download ya teman-temannya sini saya akan ini screenshot ya oke baiklah teman-teman sekian gamenya yang bagi teman-teman yang menyukai game seperti ini silahkan apa cari ya beli ya kalau misalkan ya kalau download tidak 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 begitu disarankan ya saya untuk menghargai ini untuk menghargai menghargai pembuat gamenya yang kebaiknya teman-teman beli gamenya ya untuk mensupport ya untuk menghidupi mereka yang membuat game ya teman-teman ya dan tidak masalah apabila teman-teman mendownloadnya untuk mempromosikannya sepertinya tidak masalah ya seperti saya ini oke jangan lupa subscribe ya comment like tentunya teman-teman dan share dan semoga pemanasan global atau global warming tidak menjadi masalah yang serius ya di kehidupan kita kelak di jangka baik itu pendek maupun panjang Mayla kita sama-sama 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 menjaga bumi kita ini dari dampak pemanasan global Oke gunakan energi sepenuhnya ya teman-teman ingat itu mungkin itu saja pesan dari saya karena saya bukan seorang penggiat Hai eh climate change ya jadi Hai seperti itu saja teman-teman selamatkan bumi kita dari pemanasan global Hai dengan melakukan apa yang kita bisa so bijak gua Oke sampai jumpa di video video berikutnya para warga sipil Hai bye